Kita tahu Sumatera itu kan salah satu powerhouse ekonomi Indonesia yang sangat penting. Mungkin setelah Jawa itu adalah Sumatera. Jadi saya kira bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera itu sangat penting. Dan salah satu instrumennya bagi-bagian dari upaya kita menekan biologistik, meningkatkan kompetitiveness polo Sumatera itu adalah membangun jaringan jalan yang memang juga kompetitif. Nah ini untuk tadi disampaikan bahwa indikator utama jaringan jalan itu adalah waktu tempuh. Dan itu hanya bisa dicapai kalau kita backbone-nya itu adalah jalan bebas sambatan atau jalan tol karena berbayar. Ini tujuan kita membangun jaringan jalan tol ini adalah ini bisa menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari target hampir 2.800 km baik itu yang backbone maupun yang feeder itu kita sekarang kira-kira progresnya kira-kira sudah mengoperasikan sekitar 870 km jalan tol. Jadi sebenarnya masih belum mencapai sepertiga dari target keseluruhan. Oke baik. Lalu kalau kita bicara soal jalan tol memang ini kan meningkatkan mobilitas dan tol Trans Sumatera ini juga sudah terbukti melakukan tugasnya begitu ya meningkatkan mobilitas masyarakat. Namun kalau kita bicara soal kualitas jalan tol ini kan juga menjadi salah satu concern di pembangunan tol tempat lainnya di Jawa juga demikian. Kalau dari perspektif PUPR bagaimana kualitas pembangunan dari jalan tol Trans Sumatera? Ya memang kita mengakui bahwa ada beberapa segmen-segmen jalan yang memang kualitasnya tidak mencapai tingkat pelayanan yang kita persaratkan. Pembangunan adalah yang ruas sekitar Palembang ya menuju Palembang itu menjadi keluhan masyarakat ya terutama yang investornya adalah utamanya adalah dari waskita karya. Tapi kembali bahwa ini kita tetap menuntut karena ini sifatnya konsesi jadi kita menuntut perbaikan kepada investor ya dan kita sudah ada beberapa agreement awal bagaimana kita menyelesaikan ruas-ruas jalan yang kemudian tingkat pelayanannya tidak mencapai seperti apa yang diperseratkan untuk jalan tol. Oke baik, lalu kalau kita bicara kembali lagi kita bicara ke progres jalan tol Trans Sumatera secara keseluruhan. Ini kan tujuannya untuk menyambungkan daerah-daerah yang jaraknya sangat jauh begitu. Terakhir yang saya ketahui informasi yang saya dapatkan adalah ini bisa ke titik Palembang. Apakah memang dengan pergantian pemerintah selanjutnya begitu apakah memang jalan tol Trans Sumatera ini bisa tersambung bahkan sampai ke Jambi Pak? Kita memang sekarang ini yang sudah masuk pipeline adalah sampai ke Jambi. Jadi sekarang ini kita sedang construction dari Palembang Betung kemudian juga kita sudah mulai pekerjaan konstruksi karena ada dukungan APBN disitu. Dari Betung ke Rengat dan nanti Rengat, Betung ke arah Jambi. Nanti disitu ada kita yang sifatnya dukungan konstruksi dari APBN kemudian ada juga yang sifatnya dengan kerjasama KPBU berbasis layanan. Itu yang sifatnya nanti kita akan dibayarkan dengan berbasis layanan. Jadi kita memang targetnya adalah yang bagian selatan itu adalah sampai Jambi dan sekarang sudah masuk pipeline semua. Baik, kalau informasi terkini juga, informasi lebih tepatnya dari Hutama Karya ini menyebutkan bahwa ada 4 jalan tol Trans Sumatera yang dinyatakan batal dari proyek padahal sebelumnya sudah masuk PSN. Bagaimana statusnya Pak? Dan mungkin boleh dijelaskan sebenarnya ruas mana yang akhirnya batal dibangun? Jadi dulu kita memang melaksanakan baik Trans Sumatera Backbone maupun Trans Sumatera Feeder. Tapi karena kita melihat resursus yang tersedia, waktu yang tersedia, akhirnya memang yang feeder itu banyak yang kita batalkan. Termasuk juga yang backbone. Misalnya yang backbone itu Jambi Pekan baru kita hold dulu. Ya, termasuk juga Sigli ke arah Binjai juga kita hold dulu. Misalnya Sumatera Barat kita hanya Padang Sicincin untuk sampai 2024 masuk pipeline gitu. Tapi Sicincin sampai Bang Kinang mungkin kita hold dulu. Apa alasan dari dibatalkannya sejumlah ruas tol jalan Trans Sumatera? Ya, karena kita melihat waktu yang ada dan juga resursus yang ada. Jadi kita ingin fokus pada mana yang prioritas. Prioritas ini kita lihat adalah di utamanya adalah backbone. Karena misalnya ruas Padang Pekan baru itu kan kita harus membuat tunnel, kita melewati hutan yang sifatnya hutan lindung, butuh analisis dampak lingkungan yang cukup mendalam. Jadi ini kita lihat time frame-nya memang sulit. Jadi akhirnya kita, preparation-nya kita lanjutkan, tapi konstruksinya kita hold dari target gitu. Kita keluarkan dari targetnya. Baik, terima kasih Pak Hedy atas jawabannya lalu. Kalau di lapangan kita juga menemukan, sebenarnya ini menjadi problem hampir di seluruh pembangunan tol ya Pak, yaitu mengenai izin. Lebih tepatnya di Sumatera Barat kami dengar sempat ada juga problem atau tantangan yakni dengan izin begitu. Apakah memang update-nya saat ini sudah lebih baik atau seperti apa mungkin boleh dijelaskan Pak? Ya ini memang amdal di jalur terutama si Cincin sampai Pekan baru itu mungkin baru akan selesai akhir tahun depan. Karena memang tadi itu lingkungannya sangat rentan dan kompleks ya. Tapi sampai si Cincin kita selesaikan. Oke baik. Lalu kalau kita bicara soal tol begitu ya, ini kan investasi. Bisa bicara soal investasi pembangunan. Bagaimana strategi untuk meramaikan traffic tol Trans Sumatera? Tentu saja tujuannya agar investor juga semakin tertarik untuk terlibat dalam pembangunan ruas lain di tol ini. Dan juga tentunya untuk meningkatkan ekonomi, kegiatan ekonomi di daerah-daerah sekitar. Ya memang kita punya dua pilihan ya. Kalau kita bangun jalan tol itu kan memang kita tahu bahwa akan ada pengembangan di kawasan sekitar tol. Yang kita sebut tol koridor development. Nah masalahnya apakah development di daerah koridor tol ini akan dilakukan secara alami? Seperti lu Jakarta Cikampek berkembang. Atau mau kita ada intervensi. Nah ini saya kira kalau alami tentu akan lama. Oleh sebab itu perlu intervensi dari berbagai stakeholder di pemerintahan, di kalangan swasta. Bagaimana agar sepanjang kawasan tol ini memang kemudian dikembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Termasuk saya kira Pemda saya kira. Karena disitu Pemda punya perlahan bagi mengatur tata ruang, memberikan izin, memberikan fasilitasi dan sebagainya. Jadi kita harus memang melakukan intervensi di sepanjang tol koridor development ini. Kita meningkatkan istilahnya land capture value-nya. Oke baik. Ini yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebenarnya. Kalau kita bicara soal pembangunan nasional, kalau Presiden Jokowi agendanya atau blueprintnya sudah jelas begitu ya. Pembangunan tol salah satunya. Ini tahun depan akan ada pergantian pemerintahan. Ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Apakah memang keberlanjutan dari investasi yang ini nih, jalan tol Trans Sumatra, apakah akan berlanjut sampai tuntas? Karena memang ada kekhawatiran kalau pemerintahnya berubah, fokusnya berubah, akan stuck. Bagaimana pendapatnya dari Kementerian PUPR? Ya pertama begini, stok infrastruktur jalan kita itu walaupun publik mungkin melihatnya, waduh ini besar-besaran, sebenarnya peanuts, nggak ada artinya. Misalnya Cina itu 180 ribu kilometer jalan tolnya, kita 3 ribu kilometer baru. Nggak ada artinya. Korea negara yang kecil jalan tolnya itu 5 ribu kilometer. Kita negara sebesar ini 3 ribu kilometer. Nah ini ada, katakanlah ada wisdom ya, bahwa kalau kita ingin rakyat kita hidup sehat, itu kita harus bangun rumah yang sehat, sanitasi yang sehat, air bersih. Tapi kalau kita ingin rakyat kita kaya dan makmur, kita harus bangun jalan. Itu yang saya kira dipegang Cina, kenapa mereka kemudian membangun jaringan jalan besar-besaran. Jadi jaringan jalan di kita itu sekarang total ya, termasuk tol itu kira-kira 450 ribu kilometer. Negara sebesar ini. Inggris yang negaranya nggak lebih besar dari Sumatera, juga jaringan jalannya sama. Jadi kan kita ada gap nih dari stok infrastruktur kita. Ya itu saya kira siapapun nanti yang memegang pemerintahan, saya kira kalau kita ingin mencapai Indonesia Mas 2045, ya kita ingin pertumbuhan ekonomi kita tinggi, maka instrumen ekonomi yang paling penting adalah jaringan jalan. Dan jangan lupa, konon investasi terbaik Amerika itu adalah ketika mereka membangun jaringan jalan besar-besaran, interstate. Itu yang sampai sekarang konon di Amerika pun adalah the best investment ever. Jadi jaringan jalan itu adalah salah satu kunci siapapun nantinya akan menjadi presiden, saya kira.